Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama Bumiya di pembelajaran bahasa Indonesia Sebelum pembelajaran ini dimulai kita berdoa dulu yuk berdoa dimulai Kita masih dalam masa pandemi COVID-19 Jangan lupa ya jalankan protokol kesehatannya Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun Memakai masker jika keluar rumah Jauhi kerumunan Dan jangan lupa minum vitamin Tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Menelaah struktur dalam puisi rakyat Nah ibu ingatkan kembali puisi rakyat itu apa saja sih? Pantun Syair Satu lagi Ya gurindam Nah itu adalah contoh puisi rakyat Nah pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat Mari kita simak penjelasannya Sampiran Sampiran terletak di dua baris pertama dan umumnya tidak ada hubungan dengan bagian kedua isi Sampiran mempermudah memahami isi pantun Sedangkan isi terletak di dua baris terakhir yang merupakan tujuan dari pantun tersebut Nah disini ada empat baris dalam satu bait pantun Baris yang kedua pertama adalah sampiran Dan baris kedua yang terakhir adalah isi pantun Nah sampiran dan isi pantun tidak ada kaitannya Misalkan sabun dengan pantun Nah itu tidak ada keterkaitannya Jadi sampiran dengan isi itu tidak harus nyambung isinya Nah disini pun menggunakan sajak AB-AB Jadi harus nyambung Bun dengan tun Wangi dengan ini Jadi harus sama suara akhirnya Nah ini adalah bagian struktur pantun Jadi baitnya itu ada sampiran dan isi Di sampiran ada baris satu dan baris dua yaitu bersajak AB Nah di isi itu juga ada dua baris Baris satu dan dua sajaknya AB Jadi baris satu sama dengan baris ketiga Baris kedua sama dengan baris keempat Nah ini adalah struktur syair Yang pertama adalah setiap bait pada syair terdiri dari empat baris Setiap baris mengandung empat kata Setiap baris mengandung minima delapan cukup kata Sajak pada syair adalah A, 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 A Bahasa baris syair masih berbentuk kiasan Syair biasanya berisi tentang suatu cerita yang memuat nasihat Semua baris dalam syair merupakan isi ya Tidak ada sampiran layaknya pada pantun Sekarang kita bahas struktur gurindam Dalam satu bait terdiri dari dua kalimat atau dua baris saja Kalau pantun dengan syair itu kan empat Kalau gurindam hanya dua Terdikat oleh rima dalam setiap baitnya Dalam setiap bait bersajak A, A, B, B, C, C, D, dan seterusnya Gurindam bisa terdiri dari banyak bait Setiap bait pada gurindam memiliki kata atau hubungan sebab akibat Makanannya atau artinya mengandung nasihat Setiap barisnya maksimal terdiri dari sepuluh kata Dalam satu bait baris pertama adalah sampiran Unsur kebahasaan yang digunakan pantun adalah Menggunakan kalimat perintah Menggunakan kalimat saran, kalimat larangan, dan kalimat ajakan Sedangkan syair menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, larangan, ajakan, dan rimanya harus sama Sedangkan gurindam menggunakan kalimat perintah, baris sekaligus isi Rimanya juga sama, dan menggunakan kalimat ajakan Nah ini adalah kesimpulan dan perbedaan Bari pantun, gurindam, dan syair Barisnya pantun 4 baris, gurindam 2 baris, sedangkan syair 4 baris Lalu suku katanya Pantun 8-12 suku kata Gurindam 10-14 kata Sedangkan syair 8-14 suku kata Sajaknya kalau pantun A, B, A, B Gurindam A, A, B, B, C, C, sedangkan syair A, 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 A Untuk barisnya, baris 1 dan 2 di pantun adalah sampiran Sedangkan baris pertama di gurindam adalah soal Lalu untuk baris pertama di syair Dan kedua adalah isi Baris ketiga dan keempat di pantun adalah isi Sedangkan baris kedua jawaban atas Soal di atas itu untuk gurindam Dan syair Baris ketiga dan keempatnya merupakan isi Sama seperti pantun Alhamdulillah pembelajaran Pertemuan kali ini sudah selesai Mari kita ucapkan hamdallah bersama-sama yuk Alhamdulillahirrabbilalamin Jangan lupa isi soal evaluasi digifomnya ya Wallahu'alami sawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!